Badan usaha milik negara atau BUMN diminta untuk membeli semua produksi yang ada dulu, kemudian membabar stokkan dan mengeluarkan secara bertahap pada waktu-waktu yang terjadi shorted atau kebutuhan yang fixation gitu. Mudah-mudahan ini strategi yang sangat baik. Yang kedua, kapan ditetapkan harga itu untuk kedelai? Jadi kedelai ini sebentar saya lagi mempersiapkan kurang lebih 351 ribu hektare, sekarang baru tanam 67 ribu hektare, dan tentu Oktober ini akan mulai tanam. Oleh karena itu kita berharap dalam satu minggu ini biasanya bahwa Presiden setiap minggu mengecek masalah pertanian, kesediaan pangan, satu minggu ini saya yakin Pak Mengko sudah mengeluarkan kesepakatan kita untuk menetapkan harga pembelian minimal bagi kedelai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!